Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di seri belajar makrosel dasar. Nah pada materi kali ini saya akan bahas tentang penggunaan do-until loop ya. Jika kemarin saya sudah bahas tentang penggunaan do-way loop, kali ini saya akan bahas tentang penggunaan do-until loop. Nah kita lihat bagaimana sintaks dari do-until loop. Nah untuk sintaks dari do-until loop itu seperti ini. Di sini ada do, kemudian juga ada until. diikuti dengan kondisi atau logical test ya. Atau logical test. Kemudian di bawahnya ada script yang akan kita ulang. Dan jika diperlukan juga bisa melakukan exit to ya. Exit to, jika dibutuhkan. Terakhir ditutup dengan loop. Nah ini sintaks dari do-until loop ya. Nah ini kondisinya di sini, ini selama pause ya. Jadi selama kondisinya pause, itu akan terus melakukan penggulangan sampai dengan kondisinya true. Baru kondisinya true, maka akan keluar dari loop. Atau dari penggulangan. Nah itu sintaks dari do-until loop. Nah ini juga sama seperti do-until loop. Di sini juga bisa dipindah ke bawah ya. Jadi until ini bisa di atas. Seperti tadi, atau juga bisa di bawah seperti ini. Ini untuk until dan kondisinya. Oke langsung saja kita buat. Contohnya di script PBA ya. Misalnya di sini saya memiliki sebuah puzzle baru. Namanya misalkan saya belajar until. Kemudian di sini saya memiliki variable dm i as integer. Misalnya bulan i ini saya isi dengan 1. Nah untuk melakukan penggulangan, itu langsung do. Kemudian until. Until misalkan kita akan melakukan penggulangan sampai dengan apa? Misalnya sampai dengan i-nya itu sama dengan 10 ya. Jadi di sini kita akan melakukan penggulangan sampai i-nya berilai 10. Loop. Di tengah-tengah ini diisi dengan script yang akan kita isi. Misalnya scriptnya adalah mencetak rank ke kolom A ya. Kolom A, barisnya itu dinamis dari i. Value. Kita akan mencetak misalnya saya belajar Excel dan i. Terlihatan ya. Nah jangan lupa di sini ada kondisi ya. Ini kan kondisinya i. Ini harus ada perubah kondisinya. Jadi di sini perlu ditambahkan i sampai dengan i plus 1. Agar i-nya itu berubah. Karena jika tidak pakai ini, ini akan melakukan loopy terpanti ya. Karena di sini i-nya tidak berubah kondisinya. Oke langsung kita coba nyalankan hasilnya seperti apa. Ini akan mencetak 9 kali ya. Kita coba. Saya belajar Excel sampai dengan 9. Nah itu contoh pengulangan dengan do until. Oke, kita abis dulu. Nah ini juga bisa dirubah ke atau disimpan ke bawah ya. Di sini. Jadi do, lakukan ini sampai dengan i 10. Sama, ini juga akan mencetak sampai dengan 9 kali. Seperti ini. Jadi begitu i-nya 9. Di sini ditambah 1. Apakah 10 bersama dengan 10 langsung keluar ya. Makanya ini 9 kali dicetaknya. Nah itu contoh dari do until loop. Misalkan, agar tidak bosan, contohnya misalnya saya ubah menjadi, misalnya di sini saya isi dengan, berhenti ya. Berhenti. Misalkan kita akan isi. Jadi kita akan isi dengan saya belajar Excel, dari A1 sampai dengan menemukan kata berhenti. Itu bisa dibuat seperti ini. Misalkan di sini, do, kita hapus di atas saja. Do until sampai dengan, rank, A, dan I, itu, tidak sama dengan kosong. misalnya, tidak sama dengan kosong ya. Seperti ini. Jadi sampai dengan, menemukan A-nya itu berisi, atau tidak sama dengan kosong. Nah ini juga akan mencetak sampai dengan, 10 ya, sampai dengan menungguan kata berhenti. Ini kalau dijalankan akan mencetak, bisa belajar Excel. Sampai dengan 10 kali ya. Nah ini kalau kita hapus, dan ini kita pindah ke bawah, ke sini, ini juga akan mencetak sampai dengan, 17 ya. Kita berjalankan, mencetak sampai dengan 17 ya. Jadi, dia akan berhenti, sampai dengan rank A ini, tidak sama dengan kosong. Nah itu contoh lain dari, penggunaan do until loop. Nah ini juga sama, seperti kemarin, di do while. Jadi jika, antinya itu di atas, ini akan, ini akan melakukan, pengancahkan terlebih dahulu, sebelum menjalankan script ya. tapi di bawah, ini akan menjalankan script terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pengancahkan. Misalnya setiap ini. Misalnya disininya, I-nya adalah seberdengan, 10 misalnya. 10, saya belajar Excel, dan I. I-nya misalkan disini tidak bertambah. Kemudian until sampai dengan, I-nya itu 10 ya. Setiap ini. Nah ini akan mencetak sekali, saya belajar Excel di A10 ya. Kita coba, mencetak dia sekali di A10. Nah ini jika di bawah. Tapi jika ini di atas, ini tidak akan mencetak apa-apa. Kita hapus. Kita jalankan lagi. Mencetak apa-apa ya. Karena begitu I-nya 10, disini itu langsung, true, langsung keluar. Jadi tidak menjalankan di bagian ini. Nah itu untuk, perbedaan dari until di atas, dan until di bawah. Oke mungkin itu saja, yang bisa saya sampaikan, untuk penggunaan, do until loop. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga di share, jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.